Halo selamat datang balik di channel TV tetangga guys berlatih kungfu atau karate merupakan hal yang penting untuk menjaga diri jika bertemu dengan penjahat di luar sana nah namun gak gampang lho melatih diri sehingga memiliki kemampuan kungfu atau karate ternyata ada beberapa latihan yang memiliki tingkat kesulitan tinggi gak semua orang bisa ngelakuin ini loh nah kira-kira apa aja ya guys yuk langsung aja kita simak push up satu jari kalau push up menggunakan dua tangan mungkin udah biasa ya guys gimana dengan push up menggunakan satu jari bisa bengkok kali tuh jarinya push up satu jari ini menjadi terkenal ketika Bruce Lee memamerkannya di sebuah jang kungfu dan menjadi trending pada saat itu juga nah seorang pria bernama Cristiano Daniel menunjukkan cara melakukan push up menggunakan satu jari awalnya dia menunjukkan menggunakan satu tangan dan seluruh jarinya semakin lama pun berkurang dan hanya menggunakan satu jempolnya aja loh gokil ya guys melompati air guys jangan anggap reme latihan seperti ini karena ini terbilang sulit banget pria bernama Zheng Cheng Kiang bisa melakukan dua kali lompatan sekaligus hanya dengan menginjak permukaan air di lompatan keduanya tentu aja kan air itu nggak bisa diinjak karena teksturnya enggak padat namun pria ini seakan-akan bisa menginjak permukaan air lalu melompat guys wih mantep bener ya latihan ini bisa berguna sebagai plyometrik untuk meningkatkan daya otot terutama bagian kaki melatih teknik menyerang dan bertahan guys dalam seni bela diri hal yang paling wajib selain melatih masa otot pada tubuh adalah melatih bagaimana cara menyerang musuh dan bertahan dari musuh Tentu aja setiap seni bela diri memiliki teknik sendiri-sendiri kan namun hal paling penting adalah melatih kecepatan dan kekuatan dari pukulan maupun tendangan seperti cuplikan-cuplikan pada video ini guys semakin cepat dalam menyerang akan lebih mudah dalam menghadapi musuh apalagi jika diimbangi dengan kekuatan pukulan yang terbilang keras banget nah salah satu teknik untuk membuat pukulan atau tendangan menjadi sangat keras adalah dengan cara memukul atau menendang benda-benda padat seperti tembok atau yang lainnya guys wih pasti sakit banget kan Teknik Shaolin Tau kan kalian apa itu Shaolin? Shaolin merupakan ikon kebudayaan Tionghoa selama ribuan tahun guys dalam pelatihan kung fu disini terbilang sangat berat loh bahkan mungkin bisa dibilang latihan bela diri terberat yang pernah ada sehingga banyak banget anak-anak yang sudah dilatih sejak kecil untuk berlatih bela diri agar lebih mudah terbiasa dalam melakukan latihan yang terbilang gak normal karena kepopuleran Shaolin beberapa artis terkenal seperti Jackie Chen Jet Li dan sebagainya mempelajari teknik bela diri dari Shaolin setelah satu kemampuannya adalah mengeraskan beberapa anggota tubuh agar kuat ketika menerima pukulan ada juga yang mencampurkan seni akrobatik dan kung fu hal ini selalu digunakan oleh Jackie Chen dalam berbagai filmnya sehingga menjadi seni vila diri tersendiri yang dimiliki aktor terkenal Jackie Chen Terima kasih telah menonton video ini jangan lupa klik like dan subscribe untuk selalu berlangganan konten menarik dari kita dan selalu mendukung channel ini agar bermanfaat bagi orang lain sampai jumpa di video selanjutnya